Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke berjumpa kembali dengan Jajit Santri Pada kesempatan kali ini Jajit Santri akan memberikan sebuah trik Bagaimana caranya mengembalikan Kapasitas micro SD kita Atau flash disk yang mengalami korupsi Mengalami korupsi ukuran atau kapasitas Disini ada kasus Memory SD kita atau micro SD Ini sebenarnya mempunyai ukuran 16 GB Tetapi Setelah di format ini ada kesalahan Dan ukurannya hanya menjadi 15 MB Kalau kita tidak mengerti Kita akan dibikin bingung Bagaimana ini bisa terjadi Micro SD yang berukuran 16 GB Aku menjadi 16 MB Oke langsung saja teman-teman Silahkan ikuti Tutorial yang saya berikan ini Pertama teman-teman silahkan download Aplikasi Mini Tool Partition Mini Tool Partition Saya sudah sediakan linknya di deskripsi Silahkan download Gratis kok Jika sudah teman-teman silahkan Klik Mini Partition Seperti ini Oh iya sebelumnya teman-teman silahkan install dulu Seperti biasa ya cara installnya Jika sudah di install Kemudian dibuka aplikasinya Kemudian ada menu seperti ini Teman-teman pilih menu Mini Tool Partition ya Teman-teman tunggu sebentar Nah Di dalam kasus ini Teman-teman cari Flashdisk ataupun Cari flashdisk ataupun micro SD Atau card reader yang Sesuai dengan teman-teman punya Kalau disini contohnya saya menggunakan Card reader merk Huawei Saya menggunakan card reader merk Huawei Dan ini kapasitasnya 15GB ya disini Ditertera disini ya Tetapi disini Hanya 16MB Teman-teman bisa lihat Kalau teman-teman gak percaya Silahkan teman-teman lihat ini Saya akan Masukkan beberapa Musik ya disini Misalkan ini Ini ukurannya Cuma 1GB ya Kita copy Kemudian kita masukkan ke Micro SD sini Nah Jadi dia gak Gak bisa muat ya Gak bisa memuat Gak bisa memuat Musik yang berukurannya 1GB itu Caranya teman-teman harus Mempartisi ulang ini Ya Yang pertama teman-teman harus Perhatikan bagian Disk-disknya Kalau disini kita contohnya Di komputer kita ada 2 disk ya Yang pertama Hard disk untuk Windows Yang kedua hard disk untuk penyimpanan Nah yang ketiga ini adalah milik kita Nah biasanya di disk ketiga ini Kalau hard disknya cuma ada 1 Biasanya namanya disk 2 Pokoknya sesuaikan dengan Card reader atau USB atau flash disk teman-teman Nah disini kita pakai Huawei ya Yang pertama kita klik kanan di bagian disknya ini Kemudian klik delete Ya seperti itu Sehingga disini file sistemnya menjadi Tidak mempunyai Apa Tipe ya Kemudian ini juga kita harus partisi Apa kita delete ya Kita delete seperti ini Sehingga menjadi 1 seperti ini Nah langkah berikutnya teman-teman klik kanan Kemudian klik delete seperti ini Nah disini kita kasih namanya apa ya Teman-teman bebas mau kasih nama apa aja Untuk flash disknya atau card reader nya Atau micro SD nya Kemudian di bagian create as Create as kita pilih primary Kemudian di bagian file system kita Pilih yang ini Ini sudah seperti ini saja Kemudian klik ok seperti itu Kemudian langkah berikutnya teman-teman klik apply Nah kemudian teman-teman klik yes Seperti ini Nah kita tinggal tunggu saja proses dari partisi ulang Micro SD kita berjalan sampai selesai Sehingga nanti micro SD kita bisa kembali ke kapasitas awalnya Disini sudah ada notifikasi sukses Coba kita lihat Apakah sudah kembali normal Partisinya Atau kapasitasnya Ya Dan ternyata disini sudah normal ya Kapasitasnya 16 GB Kalau kita coba masukkan file yang tadi Yang musik ini Kita coba masukkan ke partisi ini Nah dia langsung bisa muat ya Oke teman-teman Cukup sampai disini saja Trik kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Oke Bila itu fikir walidah ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!